Lanjut ke pertanyaan berikutnya Siang bun kenapa ya aku kalau olahraga dan kunci perut di setiap gerakan Tapi ujung-ujungnya aku langsung mual dan pusing Aduh jangan dulu nak Oke jadi kalau misalnya kalian mengikuti olahraga Baik olahraga di luar grup atau olahraga lainnya Baik itu lewat online atau kalian ikuti kelas Apapun itu olahraga yang kalian ikuti Dan kalian mengalami mual atau pusing atau muntah Artinya kalian mungkin terlalu memaksakan Atau tubuh kalian kaget atau belum siap Atau belum bisa menerima gerakan yang kalian lakukan Nah saran aku sebaiknya kalian coba ikuti olahraga pelan-pelan Butuh waktu untuk adaptasi dan jangan terlalu dipaksakan Nah kalau misalnya kalian ikuti olahraga kan itu ada beberapa gerakan Atau waktunya tuh bisa lama atau bisa sebentar Nah coba kalian ikuti gerakannya itu dari 10 detik dulu 15 detik dulu Dan kalau ternyata tubuh kalian udah bisa mengikuti Baru intensitasnya kalian naikin Baru waktunya atau durasinya itu kalian naikin Dan pengulangannya juga kalian tambah Dan pastikan juga kalau kalian mengikuti olahraga apapun Baik 6 week challenge olahraga yang aku share di grup atau olahraga apapun di luar sana Kalian pastikan bahwa tubuh kalian itu fit gitu Fit dalam artian memang tubuh kalian secara fisik bisa untuk aktif olahraga Jadi kalau misalnya kalian kondisinya ada sakit Atau di area tertentu lagi ada cedera atau mungkin ada keluhan di area tertentu yang tidak aman Buat tubuh kalian mengikuti olahraga sebaiknya jangan dipaksakan Nah yang berikutnya lagi pastikan juga kondisi kalian memang siap untuk melakukan olahraga Ya dalam arti kalau misalnya kita lagi lemas fisiknya Atau mungkin lagi lapar atau pokoknya lagi gak enakan gitu Jangan dibawa atau dipaksakan ke olahraga gitu Karena kalau justru melakukan olahraga itu kita buat fit, buat sehat gitu Kalau ternyata malah gak nyaman, malah sakit, malah mual Nah itu bukannya memberikan dampak yang positif malah dampak yang negatif gitu Jadi pastikan kalau memang tubuh kalian siap untuk olahraga Dalam artian kalian mampu mengikuti olahraganya dan dilakukan perlahan atau pelan-pelan Karena memang kalau misalnya kita ada gerakan-gerakan yang gak biasa kita lakukan Itu bisa menimbulkan mual muntah juga Contoh ya, kalau kalian pernah baca dan ikuti juga ada salah satu member atau anggota kita di grup Dia coba headstand atau pokoknya triangle pose kayak gitu yang pakai lengan terus berdiri gitu Tapi kaki di atas dia coba itu dan dia juga bilang kalau dia tuh mual muntah Karena memang tubuh kita belum adaptasi dan belum bisa mengikuti gerakan tersebut gitu Istilahnya terlalu cepat Jadi tubuh tuh kaget ya bisa aja menimbulkan ya itu tadi mual muntah gitu Terus makanya yang terbaik, solusing yang terbaik itu kalian harus mengikuti olahraga itu Gerakan-gerakan olahraga tertentu dengan perlahan-lahan Baik dari durasi waktunya atau gerakannya Karena gerakan olahraga itu gak langsung dimulai dengan yang berat atau intens Ada kok gerakan yang benar-benar pelan-pelan dan bisa dimodifikasi Dan tubuh kita pun bisa menyesuaikan dan bisa mengikuti olahraga tersebut So itu dia jawabannya untuk pertanyaan kali ini Dan sampai ketemu di pertanyaan berikutnya Sampai jumpa